Intro Diduga berawal dari kisrunya penyaluran bantuan sosial iwarung yang sempat viral di media sosial karena bantuan tersebut tidak sesuai dengan debit dari bank mandiri yang diterima oleh penerima keluarga manfaat Irnawati yang menjabat sebagai kabit pemberdayaan fakir miskin diperhentikan secara mendadak Dalam rekaman melalui percakapan telepon, Irnawati mengaku dirinya sempat mendapat telepon dari penelpon gelap yang mengancam akan mencopot jabatannya sebagai kabit pemberdayaan fakir miskin di Dinas Sosial Batubara jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan carut marut bansos terkait sembako yang ada di Batubara Tak sampai 15 hari kerja, pas cap menelepon gelap yang menghubunginya akhirnya Irnawati dicopot dari jabatannya sebagai kabit pemberdayaan fakir miskin Merasa dirinya terzolimi, Irnawati mengatakan telah melaporkan dan menggugat Bupati Batubara atas surat keputusan yang telah mencopot jabatannya sebagai bentuk protes dan rasa tidak bersalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah M. Daud ketika dikonfirmasi mengatakan Irnawati kurang loyalitas dalam bekerja Sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil dari PT UN Medan Ia benar, saya melapor ke petunan, menggugat atas pencopotan dari jabatan Sebelumnya jabatan kakak sebagai apa ya kak? Sebelumnya kabit pemberdayaan fakir miskin di Dinas Sosial Berapa lama kakak menjabat? Tidak sampai satu bulan, berhitung dari tanggal 17 April 2020 sampai dengan 15 Mei 2020 Diketahui apa penyebab kakak dicopot dari jabatan itu kak? Secara kedinasan tidak ada, karena tidak pernah terima teguran atau apapun Tapi memang sebelumnya sempat ada oknum yang menelpon dengan ancaman Mau dicopot karena tidak mau ikuti perintah mereka Itulah selama ini sih yang terjadi itu Seperti ancaman-ancaman, tekanan dan perintah-perintah yang menurut saya itu Tidak bisa saya lakukan karena itu melanggar peraturan Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasihWow Terima kasih.